Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman semua Kembali lagi di mata kuliah digital marketing Khusus untuk optimasi website dan media sosial Kali ini kita memasuki pertemuan yang kelima Adapun pertemuan yang kelima ini Kita sudah akan mulai masuk ke pembahasan SEO Jadi seperti yang sudah saya sampaikan Bahwa SEO ini adalah Search Engine Optimization Artinya kita mengoptimasi mesin pencarian Apa yang kita optimasi? Yang kita optimasi adalah artikel ataupun website Yang kita buat ataupun yang kita punya Oke jadi pada video ini saya akan menyampaikan tentang pengertian SEO Kemudian pentingnya SEO dan cara kerja SEO Ya silakan teman-teman semua untuk menyimaknya Kita masuk mulai dari pengertian SEO Jadi pengertian SEO sendiri adalah upaya mengoptimasi website Untuk mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian Baik itu di Google Ataupun di mesin pencarian yang lain Tujuannya buat apa? Supaya memiliki potensi traffic organik meningkat Jadi kita melakukan optimasi website Supaya dia berada di halaman pertama Google Seperti yang saya contohkan disini Saya mencoba untuk mencari rice cooker Philips Rice cooker dengan merek Philips Muncul di pencarian seperti ini Ya ini yang paling atas ya dari halaman pertama Yang saya berikan tanda berwarna merah ini Adalah hasil menggunakan Google Ads Hasil menggunakan search engine marketing Jadi dia muncul di halaman pertama Dan di baris yang pertama Di mana SEO-nya? SEO muncul disini Ini adalah optimasi secara organik Tanpa bayar ke Google Jadi benar-benar menggunakan jeripayah Si penulis dan si website itu Untuk bisa naik di halaman pertama Dan masuk di baris ke dua Karena ini gambar ya Ini optimasi gambar Karena sekarang Google sudah mulai menunjukkan gambar Dan juga peta lokasi Biasanya kalau kita mencari sesuatu di Google Menggunakan kata kunci Karena itu beda jenis ya Karena ini gambar Sedangkan yang kita inginkan adalah langsung artikel Ataupun langsung sebuah halaman website Maka kita berada di peringkat kedua Di sini RS Cooker Philipsnya Nah jadi teman-teman harus mampu membedakan Untuk membedakannya gampang Biasanya kalau menggunakan search engine marketing Atau yang berbayar Dia ada tulisan iklan disini Disini ya Ini ada tulisan iklan Atau kalau teman-teman menggunakan Google yang berbahasa Inggris Disini ada tulisan ads ADS tulisannya Dan kalau teman-teman menggunakan search engine yang organik Atau optimasi secara organik Dia nggak ada tulisan iklan Ataupun ads Dia polos Langsung ke halaman websitenya Disini kebetulan nama websitenya adalah Philips.co.id Ya jadi yang di atas Philips Yang di bawah juga Philips Jadi disini Philips berusaha untuk Meskipun dia menggunakan cara organik Dia juga menggunakan cara berbayar Supaya dua-duanya berada di peringkat pertama Jadi ini Philips termasuk berhasil Caranya Jadi teman-teman bisa manfaatkan fitur tersebut Terkadang kita bisa menggunakan yang berbayar Terkadang juga kita bisa menggunakan yang organik Tapi kalau organik nanti ada prosesnya lagi Proses menggunakan organik itu berbeda dengan proses menggunakan berbayar Search engine marketing Oke kemudian apa pentingnya SEO Yang pertama user Ataupun orang yang masuk ke Google Itu lebih mempercayai hasil pencarian Berupa review, informasi, perbandingan, dan rekomendasi Biasanya ada beberapa website Yang dia khusus untuk mereview sebuah produk Ataupun hanya memberikan informasi spesifikasi dari sebuah produk Nah itulah kenapa disebut dengan website organik Orang lebih percaya Karena biasanya orang tersebut jujur Kalau dia menggunakan iklan Artinya dia punya keinginan tertentu Tujuannya untuk menjual Ya wajar dia berada di atas Oleh karena itu yang organik orang lebih percaya Kemudian kualitas pengunjung website Orang-orang yang datang ke website organik Ini biasanya orang-orang yang memang ingin mencari tahu produk tersebut Atau ingin mencari tahu website tersebut Informasi apa yang diberikan Lalu yang ketiga dapat digunakan untuk membangun branding Karena SEO ini kerjanya adalah jangka panjang Gak mungkin ya dalam satu hari kita memanfaatkan optimasi website Secara organik langsung bisa di halaman pertama itu Hampir mustahil Ada proses dan kita butuh waktu Supaya kelihatan hasilnya Oleh karena itu Sambari kita membangun website kita menjadi lebih baik Brandingnya juga ikutan tuh nanti Keikut brandingnya Kita mencoba untuk membuat tulisan atau artikel yang bagus ya di website Kan gak mungkin hanya satu artikel aja yang kita tulis Pasti kita akan tulis banyak artikel Mungkin seminggu bisa sekali Sebulan bisa 4-5 kali Dua bulan bisa 10 Nah artikel-artikel tersebut pasti berhubungan dengan bisnisnya kita Atau produknya kita Ketika orang membaca produknya kita Dan melihat banyak postingan tulisan ataupun artikel Yang ada di website Mereka percaya bahwa kita memiliki kredibilitas Terhadap industri tersebut Oleh karena itu Orang menjadi trust Dan brand pun terpercaya Menjadi terpercaya Oleh karena itu brandingnya juga ikut naik Lalu berikutnya SEO lebih murah dibandingkan dengan digital marketing channel lainnya Kita bisa lihat dan juga ingat Kemarin digital marketing channel ada banyak Bisa menggunakan social media Bisa menggunakan marketplace Bisa menggunakan android ads Ataupun smartphone ads Bisa juga menggunakan search engine Search engine sendiri ada search engine optimization Dan juga search engine marketing Kalau search engine marketing kita berbayar Sementara search engine organic itu gratis Tinggal bayar penulisnya aja untuk menulis artikel Tinggal bayar orang yang handle website-nya Supaya website-nya tetap teroptimasi dengan baik dia Tidak lemot sesuai dengan syarat-syarat yang dibutuhkan oleh Google Jadi seperti itu SEO Lebih murah dibandingkan digital channel yang lain Lalu SEO adalah investasi jangka panjang Saya sudah sampaikan tadi bahwa prosesnya ini tidak singkat Jadi SEO itu membutuhkan waktu setidaknya 3 bulan Untuk bisa kita lihat hasilnya bagaimana Tapi kalau kita persisten dan konsisten Dalam optimasi website secara organik Kita konsisten dalam 1 minggu produksi 1 artikel Tentunya artikel yang bagus ya Dan artikel yang bagus itu nanti akan kita bahas di pertemuan ke depan Kalau kita konsisten 1 minggu posting artikel 1 Kemudian dalam 1 bulan mungkin sudah ada 5 artikel Dalam 3 bulan ada 15 artikel Artinya itu menjadi investasi kita Selain kita meningkatkan ranking kita di Google Kita juga memberikan banyak informasi kepada audiens Orang-orang yang membuka Google Jadi kemungkinan besar itu akan menjadi aset bagi kita Artikel-artikel tersebut Yang nantinya akan membuat website kita menjadi lebih baik Yang penting dia konsisten Kemudian dapat menjaring pengunjung dengan berbagai search intent Alasan seseorang melakukan pencarian di internet Jadi ada banyak orang Ada banyak orang datang ke Google Kemudian mengetikan sesuatu Ada yang cuma ingin mencari informasi Ada yang ingin mencari sesuatu Ingin beli sesuatu misalnya Terkadang orang akan menulis seperti ini Jasa sewa motor Surakarta Ketika orang menulis jasa sewa motor Surakarta Pertanyaannya Apakah orang ini sedang Memang sedang ingin mencari rental motor Atau ingin hanya mencari tahu informasi Siapa aja sih yang punya bisnis sewa motor di Solo Atau di Surakarta Kayaknya cenderung yang pertama ya Ketika orang mencari jasa sewa motor Surakarta Artinya dia benar-benar sedang membutuhkan sewa motor Artinya search intentnya Ataupun alasan dia ke Google Memang benar-benar untuk mencari produknya Atau mencari jasanya Beda kalau seperti ini kita tulis ya Misalnya Pengertian Laporan keuangan Nah Kalau kita misalnya Menuliskan pengertian laporan keuangan Apakah Orang ini Sedang ingin mencari informasi Dari laporan keuangan Atau dia ingin membeli sistem Sistem akutansi Yang hasilnya berupa laporan keuangan Karena nanti disini lihat nih Misalnya kita klik ya Ini orang jualan nih Pengertian laporan keuangan Tapi ujungnya dia jualan Nah dia kalau kita scroll terus ke bawah Dia pasti bilang Kalau ini adalah Sebuah Nah dia menyarankan Menggunakan Accurate Software ya Berbasis cloud Nah pertanyaannya Kalau orang yang menulis Kata kunci tadi Pengertian laporan keuangan Apakah ingin mencari informasi Atau dia niat Untuk membeli sebuah software Akutansi Tentu yang pertama ya Dia ingin mencari informasi Nah itu search intent Jadi Dari kalimat yang dia tulis Itu biasanya kelihatan Dia itu mau ngapain Nah itu kita perlu pelajari Nanti Itu nanti hubungannya dengan Mengimplementasikan kata kunci Seperti apa yang cocok Untuk halaman website kita Nah itu ya Jadi dapat menjaring pengunjung Dengan berbagai search intent Jadi Search intent Orang mau yang dimanapun Dari website itu Dari google itu bisa Kita jaring Atau kita Bawa mereka Menuju website kita Tinggal kita sesuaikan saja Artikelnya Mau seperti apa Kadang kita artikel yang informasi Kadang kita artikel yang jualan produk Kadang kita artikel yang edukasi Kadang kita artikel yang entertainment Yang menghibur gitu Jadi kita sesuaikan Kemudian kita lanjut ke Cara kerja SEO Nah ini mungkin sedikit teknis ya Jadi teknis hubungannya dengan google Dan semua Yang terjadi itu Sebenarnya standarnya google Karena kita kan menggunakan Search engine google Kebanyakan di Indonesia ini Yang pertama Proses yang pertama itu Produk atau artikel dipublikasi Misalnya kita bikin sebuah artikel Contoh artikel itu ini Nah ini artikel nih Artikel ini berjudul Pengertian laporan keuangan Contoh dan fungsinya untuk bisnis Anda Ini namanya artikel Dan ini halamannya Seluruhan yang ada disini Itu halaman website Dan ini adalah linknya URL Ingat setiap halaman di website Itu punya Domain Ini domainnya Yang membedakan dia dengan orang lain Nah ini dia Ini namanya artikel ya Jadi Sebelum kita posting disini Sebelum saya bisa akses ini Pasti orang ini nulisnya dulu di microsoft word Mungkin ya Biasanya kan kalau nulis artikel di microsoft word Atau mungkin di notepad Atau mungkin di google docs Ya bisa jadi Intinya sebelum dia masuk kesini Artinya dia bikin sketsa Ataupun draftnya dulu tulisan Draft dibuat Kemudian dia Publish Ya kan Dia post Di Website Kalau kita kemarin pakai wordpress Berarti kita akan mencoba Mempublishnya Menggunakan wordpress Artikel terpublish Terposting Gak seperti Instagram Gak seperti twitter Gak seperti social media Langsung bisa dibaca orang lain Itu ada prosesnya Ketika kita posting Maka si google ini Akan melakukan crawler dulu Jadi Di ibaratkan seperti laba-laba Ya Dia masuk ke halaman website kita Ngecek Dia lihat Dia merayap Di setiap sudut Halaman website kita Jadi Artikel-artikel Ataupun halaman yang ada Dalam website Dia baca Satu persatu Kemudian Dia kembali lagi Ke google Dia Mapping Ya Halaman-halaman yang sudah Dibaca sama dia Dia lakukan index Dia lakukan kategori Oh ini masuk Halaman yang bagus Artikelnya bagus Artikelnya kurang bagus Artikelnya terlalu panjang Artikelnya terlalu pendek Itu masuk Dia bagi Artikelnya sesuai dengan Kata kunci Artikelnya Kata kuncinya kurang relevan Dengan orang yang sering pakai sekarang Ya itu setelah dia lihat Proses kesini Dia nilai Dia melakukan penilaian Melakukan indexing Setelah selesai Dia melakukan Perankingan Nah Jadi pada saat kita mencari sesuatu Di dalam halaman google Kayak tadi Jasa sewa motor Surakarta Jadi Yang muncul itu Adalah Hasil Yang sudah Dinilai oleh si Crawler ini Robot Spider nya Google Jadi sudah memberikan penilaian Baru bisa Memberikan Ranking Jadi seperti itu Prosesnya Jadi Gak bisa kita posting Artikel Kemudian langsung Tampil Di halaman google Gak bisa Kecuali kalau kita buka Websitenya Kan disini kita Orang Orang-orang kan Belum tentu tahu Nama website kita Apalagi nama Artikel kita Ataupun judul artikel kita Orang-orang biasanya Pakai google search engine Nulis kata kunci Orang-orang pasti langsung Kesini nih Kalau mau cari sesuatu Ya kan Kesini Misalnya Cara Diet Sehat Ya orang kan Biasanya kayak gini Kalau teman-teman Bikin artikel tentang diet Kemudian diposting ke google Gak mungkin orang bisa Menemukan itu artikel Punyanya teman-teman Pasti dia mulainya Cari disini Mana yang ada Di halaman pertama Biasanya itu di klik Yang pertama ini Cara diet yang aman Untuk turunkan berat badan Tanpa Blah-blah-blah Atau ini Begini cara diet sehat Tanpa bahayakan tubuh Pasti yang ini nih Yang muncul Nah untuk masuk Di halaman pertama ini Itu harus di crawler dulu Dinilai dulu Sama si spider tadi Robotnya google ini Dia harus masuk dulu Ke website kita Dan itu butuh proses Ya biasanya Tiga hari gitu ya Satu sampai tiga hari Dia masuk Di proses Baru nanti muncul Lihat ini ada berapa banyak Kita cek di halaman ke sepuluh Coba Nih Masih banyak kan Menu diet harian Ini tentang diet semua Dan kita akan bersaing Dengan artikel-artikel ini Gimana caranya Supaya bisa berada di halaman Pertama Google Nah itu tantangannya Kita akan pelajari Oke jadi Begitulah cara kerjanya Dari search engine optimization Mulai dari publish Kemudian si google Akan melakukan crawling Lalu setelah itu Ada penilaian Di indexing Terakhir Kita akan di ranking Sama si google Ada di posisi keberapa Sesuai dengan kata kuncinya Ya Percuma nih nanti Misalnya Kita artikel tentang Apa ya Tentang Otomotif Tapi orang Ngetik cara diet sehat Gak bakalan muncul Coba deh disini Gak ada yang tentang otomotif Jadi dia akan sesuai dengan Kata kunci ini Kalau dia tentang otomotif Ya tentang otomotif Berarti cara Merawat Bodi Motor Yang muncul tentang otomotif Semua Kalau teman-teman Artikelnya tentang Kesehatan Gak akan muncul Karena kata kuncinya Pasti tentang kesehatan Kalau ini kata kuncinya Pasti tentang otomotif Nah Kalau kita berbicara Tentang kata kunci Itu nanti akan ada Banyak lagi Ya ininya Informasinya Yang akan saya sharing Ke teman-teman Tapi setidaknya Ini teman-teman Perlu tahu dulu Proses dan cara kerja SEO Nah SEO Strateginya banyak Yang perlu kita pikirkan Pertama dari Silo struktur Nanti akan saya beritahu Silo struktur itu apa Site performance Atau performa kinerja Dari sebuah website Titel tag Nanti saya kasih tahu juga Titel tag itu Posisinya ada di mana Meta tag itu di mana Keyword density Robot TXT Banyak Ini on page ya baru On page itu yang terlihat Ada yang off page Ini lebih Dalam lagi Teknikalnya ini Masuk ke areanya Tim Back end Back end itu Orang-orang programmernya Nah Itu dia Jadi Ada on page Ada off page Ada technical SEO Jadi SEO itu Serempetan antara Marketing Dan juga Programming Jadi Orang marketing harus Kerjasama dengan orang Programming Jadi supaya lebih tahu Ini website Arahnya mau kemana Karena kalau cuman Programming aja Nggak tahu marketingnya Nanti nggak bisa di halaman pertama Orang marketing aja Nggak tahu programmingnya Nanti nggak bisa Apa eksekusi website-nya Coding website-nya Jadi seperti itu Perlu pemahaman tentang website Tentang teknologi Perlu pemahaman tentang marketing Tentang isu-isu saat ini Oke Mungkin seperti itu Teman-teman Semua Terkait dengan Pertemuan yang kelima Pengenalan SEO Mudah-mudahan teman-teman Bisa mendapatkan Sesuatu Dari yang saya sampaikan Saat ini Terima kasih Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa